Sementara itu pemirsa pengawat politik dari UGM, Nyarwi Ahmad, mengatakan ditetapkannya Kaesang sebagai ketua umum PSI merupakan momen yang istimewa bagi PSI karena PSI sudah mendapatkan brand ambasador besar untuk modal berlaga di Pilek dan Pilpres 2024. Selain itu bergabungnya Kaesang ke PSI menunjukkan jangkar politik Jokowi semakin berkembang. Meski PSI partai non-parlemen, namun prospeknya cukup potensial untuk menantang partai-partai parlemen. Berikut pernyataan Nyarwi Ahmad. Di mana sosok Kaesang yang sebelumnya kita kenal sebagai tokoh yang populer, punya banyak influencer, anak presiden juga, luar biasa dimanfaatkan oleh partai politik untuk kemudian mengait sebagai daya magnetik ya, mesin suara partai. Dan kita lihat nanti kira-kira seperti apa ya, sejauh mana PSI ini mampu mengarungi Pilek 2024 dan juga bahkan ikut mewarnai diskursus Pilpres 2024 mendatang, saya kira ini juga menarik untuk kita simak. Nah yang berikutnya tentu saja hadirnya PSI sebagai salah satu partai dengan yang kemarin-kemarin kita lihat belum ketemu sosok ketua umum yang punya pengaruh. Saya kira PSI bisa mendapatkan banyak peluang untuk memanfaatkan jaringan politik dan pengaruh keluarga Presiden Jokowi.